Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Limbah akar bambu di pedesaan biasanya hanya dibuang atau dijadikan sebagai kayu bakar. Namun di tangan yang tepat, akar bambu yang melimpah bisa disulap menjadi hiasan dinding topeng manusia yang artistik serta menghasilkan pundi-pundi rupiah. Tak ada yang serupa dari puluhan ukiran wajah yang menempel di tembok rumah sekaligus bengkel kerajinan milik Ferry. Meski kebanyakan merupakan wajah pria, namun memiliki raut yang berbeda-beda. Dan saat diperhatikan lebih seksama, tak ada bahan tempelan atau sambungan di setiap karakter dari hasil karya warga desa Mojo Gebang, Kecamatan Kemelagi, Kabupaten Wojokerto ini. Ide brilian membuat kerajinan wajah yang artistik ini muncul tak kalah Ferry melihat banyaknya akar bambu yang hanya dijadikan kayu bakar atau dibuang begitu saja. Setelah mengumpulkan akar bambu dengan cara dibeli seharga Rp 5.000 per batang, Ferry mulai membersihkan dari kotoran dan mengukir karakter sesuai bentuk bambu. Beberapa sudut yang kurang menarik dipangkas dan dirapikan, hingga terbentuk karakter wajah yang unik. Awalnya ya membuat bayang, terus beralih ke motif akar bambu, kan bawahnya lebih ringan, terus kok lihat-lihat kok lebih unik, keunikannya ini bisa dipasarkan gitu. Meski terbilang wajah baru, sejumlah pesanan berdatangan dari warga sekitar Mojo Gebang, Surabaya, dan Sidoarjo. Dan dengan dibantu oleh dua tetangga, dalam sebulan Ferry bisa menjual rata-rata 10 hingga 50 hiasan dengan omset jutaan rupiah per bulan. Dari Kabupaten Wajokerto, Solahuddin, Ainews melaporkan. Dari Kabupaten Wajokerto, Solahuddin.